Intro Shalom Ada sukacita? Amin Kita sangat bersukacita Tema perenungan kita pagi ini Berubah Oleh Kebangkitan Kristus Berubah Oleh kebangkitan Kristus Yang dalam bahasa Tura Adikwa Napa pembali Kamalim bangunannya Kristu Berubah oleh Kebangkitan Kristus Ada ungkapan Yang mengatakan Segala sesuatu Di dunia ini Mengalami perubahan Anak kecil Menjadi dewasa Yang muda Menjadi tua Yang bergigi menjadi ompong Yang berambut hitam Menjadi berubahan Dan sebagainya Tinggal satu Yang tetap Yaitu Perubahan itu sendiri Bentuk Dan sikap dari perubahan itu Yang bermacam-macam Nah Apa yang berubah Oleh kebangkitan Kristus Pertama Kebangkitan Kristus Menghadirkan Sukacita Ketakutan Ketakutan adalah Suatu realita Yang dialami Para murid Yesus Ketika Menyaksikan Pakta yang terjadi Bagaimana Penangkapan Penganyayaan Penyiksaan Penyaliban Dan kematian Kristus Para pengikut Yesus Takut kepada Orang Yahudi Yang telah Menangkap Dan membunuh Guru mereka Mereka takut Kalau mereka dapat Dikenali Dan diganggu Akibat Kepercayaan mereka Karena itu Mereka Bersembunyi Dalam suatu Ruangan yang terkunci Tetapi Kuasa Dan kebangkitan Yesus Tidak bisa Dihalangi Oleh ruang Dan waktu Yesus Hadir Dan menampakkan Diri Kepada para murid Yang penuh Ketakutan Sekaligus Menolong Mereka Dan berkata Damai Sejahtera Bagi kamu Kehadiran Yesus Memberi Topangan Dan kekuatan Serta Perubahan Reaksi Murid-murid Ialah Mereka Sangat Bersuka Cita Ketika Mereka Melihat Tuhan Yesus Ketakutan Menjadi Sirna Diganti Damai Sejahtera Semangat Para murid Yang hampir Pudar Dengan Penderitaan Dan Kematian Yesus Sekarang Berubah Menjadi Sukacita Dan Menghadirkan Pujian Demi Hormat Dan Kemuliaan Allah Kebangkitan Yesus Mendobrak Dan Mengatakan Bahwa Pergumulan Ketakutan Dan Intimidasi Bukanlah Sesuatu Yang Permanen Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Manusia Kehadiran Allah Dalam Hidup Kita Mengubah Ketakutan Menjadi Sukacita Dan Membuat Kita Leluasa Untuk Memuji Dan Memuliakan Nama Tuhan Yang kedua Kebangkitan Kristus Membawa Perubahan Ke arah Yang baik Bagi Yang Percaya Tetapi Kebencian Dan Iri hati Bagi Yang Tidak Percaya Peristiwa Kebangkitan Yesus Sungguh Membawa Perubahan Yang Luar Biasa Baik Kepada Para Murid Secara Kelompok Atau Bersama Sama Tetapi Juga Dialami Dan Dinikmati Secara Personal Oleh Thomas Dan Petrus Keragu-raguan Thomas Menjadi Sirna Sama Sekali Dan Justru Melahirkan Pengakuan Iman Dengan Pernyataan Ya Tuhanku Dan Alaku Perjumpaan Dengan Yesus Yang Bangkit Telah Mengubah Thomas Dari Hati Yang Ragu Bimbang Dan Tak Percaya Menjadi Orang Yang Justru Melahirkan Pernyataan Iman Yang Sungguh Luar Biasa Total Ya Tuhanku Dan Alaku Banyak Orang Mempertuhankan Yesus Tetapi Tidak Menjadikan Sebagai Allah Sembahannya Banyak Yang Lain Yang Disembah Yang Diandalkan Yang Menjadi Orang Yang Berkuasa Dan Mengatur Hidupnya Tetapi Pernyataan Yang Dikemukakan Oleh Thomas Yang Telah Dibaharui Dengan Kebangkitan Yesus Ya Tuhanku Dan Allah Kekuasaan Hormat Dan Kemuliaan Semuanya Dipercayakan Thomas Dalam hidupnya Kepada Tuhan Hanya Kepada Tuhan 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 lah Sebagai Allah Dan Tuhannya Secara Utuh Hal Hal yang Sama Juga Dialami Oleh Petrus Yakni Dari Orang Yang Pernah Menyangkal Yesus Menjadi Murid Yang Sangat Berani Menjadi Saksi Kebangkitan Kristus Walaupun Ditangkap Dan Dipenjara Tidak Menggetarkan Imannya Seperti Yang Terungkap Dalam Kisah Rasul 5 Ayat 26 Sampai 42 Tadi Sungguh Luar Biasa Diancam Bahkan Rencana Untuk Dibunuh Tetapi Dia Tidak Gentar Dia Punya Keyakinan Yang Pasti Tentang Kristus Yang Bangkit Itu Berkuasa Atas Diri Mereka Setiap Orang Yang Telah Meng Imani Dan Menikmati Perjumpaan Dengan Yesus Yang Bangkit Mengalahkan Maut Itu Mestinya Berubah Ke arah Yang Baik Yaitu Kehidupan Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Puji-pujian Dan Kesaksian Atau Pengakuan Iman Mestinya Selalu Menjadi Bagian Dari Kehidupan Orang-orang Yang Telah Menerima Dan Menghayati Kebangkitan Kristus Yang Tidak Percaya Seperti Imam Kepala Dan Kroni-kroninya Hanyalah Menyimpan Dan Menghidupi Kebencian Dan Iri hati Melihat Sukacita Dan Mujisat-mujisat Penyembuhan Yang dilakukan Oleh Rasul Rasul Bayangkan Saudara-saudara Orang Banyak Sampai Meletakkan Orang-orang Sakit Di pinggir Jalan Hanya Dikenai Oleh Bayang-bayang Petrus Ketika Melewati Jalan itu Mereka Menjadi Sembuh Karena Kuasa Kristus Yang Telah Bangkit Itu Mengalahkan Maha Ketiga Siap Memberitakan Yesus Yang bangkit Di tengah-tengah Situasi Yang bagaimanapun Termasuk Ancaman Sekalipun Berita Kebangkitan Kristus Sungguh Telah Mengubah Banyak Orang Dan Jumlah Orang Yang Percaya Semakin Bertambah Saat Itu Tetapi Pada Pihak Lain Ini Juga Membuat Kehidupan Dan Kesaksian Para Rasul Mengalami Intimidasi Dan Ancaman Dari Pihak-pihak Yang Tidak Menyukai Dan Tidak Menghedaki Tentang Kesaksian Para Murid Mengenai Yesus Kristus Yang Telah Bangkit Namun Demikian Intimidasi Dan Ancaman Tidak Tidak Membuat Para Murid Untuk Surut Dan Undur Dari Pemberitaan Injil Sebuah Komitmen Dan Pernyataan Iman Telah Mereka Pegang Teguh Dalam Menghadapi Intimidasi Dan Ancaman Saat Itu Dengan Begitu Yakin Di depan Mahkamah Agama Petrus Berkata Kita Harus Lebih Taat Kepada Allah Daripada Kepada Manusia Pekabaran Injil Memang Terus Menerus Berlangsung Di tengah Badai Intimidasi Dan Ancaman Namun Para Murid Tetap Teguh Hal Ini Tidak Lain Karena Para Murid Percaya Bahwa Roh Kudus Yang Terus Menopang Dan Menyertai Dalam Pekabaran Injil Tersebut Yesus Adalah Alpha Dan Omega Yang Awal Dan Yang Akhir Dia Hadir Terus Menerus Sepanjang Masa Dalam Setiap Sisi Kehidupan Umatnya Sekarang Ini Pemberitaan Tentang Yesus Yang Bangkit Juga Harus Terus Menerus Disampaikan Tantangan Bahkan Intimidasi Dan Ancaman Hendaknya Tidak Membuat Kita Berhenti Memberitakan Injil Kita Sepenuhnya Percaya Bahwa Allah Tidak Pernah Membiarkan Kita Sendirian Dalam Pekabaran Injil Roh Kudus Akan Terus Memperlengkapi Dan Menguatkan Setiap Orang Dalam Bersaksi Dengan Benar Syukur Tuhan Menganugrahkan Kepada Kita Kesempatan Dan Keamanan Di Bangsa Kita Tercinta Ini Jangan Pernah Kita Menyianyakan Dan Memampaatkan Salah Kesempatan Dan Hidup Yang Tuhan Anugerahkan Kepada Kita Masing-masing Dulu Para Murid Berhadapan Dengan Ancaman Dan Intimidasi Bahkan Dipenjara Tetapi Tetap Teguh Dalam Iman Namun Ancaman Masa Kini Berupa Kesenangan Kemalasan Kenikmatan Dan Iming-iming Yang mengyurkan Kadang Membuat Umat Tuhan Jatuh Dan Meninggalkan Prinsip-prinsip Iman Kristen Karena Itu Mari kita Semua Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Membangun Persekutuan Yang intim Dengan Tuhan Bacalah Dan Renungkan Lapirman Tuhan Setiap Hari Salah Satunya Melalui Renungan Harian Toraja Yang Disajikan Jemaat Belehem Tarakan Setiap Pagi Ikutilah Itu Dengan Sukacita Hanya Sekitar 7-10 Menit Tetapi Sungguh Besar Mampaatnya Bagi Kita Semua Ikutilah Dengan Penuh Sukacita Kiranya Hidup Kita Semakin Berubah Dan Dibaharui Oleh Kebangkitan Kristus Dalam Menjalani Kehidupan Yang Tuhan Anugerahkan Ini Roh Kudus Menyertai Kita Tuhan Yesus Memberkati Amin Dibaharui Dibaharui